Hai setiap ini putih lain datang is terbang ya ah nyangkut-nyangkut dah lu kata gua tempe WTF pukul lagi nah menjadi guling-guling dahulu kata gua ada kuntilanak malah dateng orang disuruh ngusir dulu kuntilananya datang dah dah mati na yo hei apa kabar semua semoga kalian lebih baik aja dan nyep welcome back to ward necklives 2 toy shiii jadi dulu kemarin kita sudah berhasil mendapatkan satu pegawai tambahan lagi coy yaitu Satfam yang menjaga berwarna kita dari datangnya pencuri dan juga geng bombi yang meladakan PC-PC kita coy nah di video kali ini aku akan mencoba untuk menjalankan lagi coy misi set quest pegawai yang belum kita selesaikan coy ya udah buat kalian penasaran gimana sering nanti jangan lupa di like jangan lupa di komen jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy agar apa Bang agar kalian tidak tertinggal video-video menarik yang aku upload di channel ini tentu saja ya udah tak lama lagi kita rasa aja ke gameplaynya coy Oke sekarang kita akan melanjutkan untuk misi-misi apa Bang pegawai kita yang satu lagi ini Nadroz aku enggak tahu ini pegawai apa tapi kita ya kita laca dulu kita datangnya aja dulu guys eh mungkin ini orang yang ada di depan balai kota kali ya Iya yang warna hijau tadi guys kayak Green Lantern tadi Oh bener kan tuh Green Lantern yang kita ajak ngobrol ya Halo Agusi apa kabar baik ini kamu siapa ya Nadroz adalah salah satu pengusir hantu terhebat di muka bumi hahaha dia mungkin tugasnya adalah pengusir hantu guys kemarin saat aku grinding ada hantu banyak yang data nggak jelas ya ada kuntilanak ada pocong ada tuyul yang bisa nyuri duit ada juga kayak hantu gendrwa gitu gede terus ngusir Wah pokoknya banyak pelangganku kabur guys ya walaupun kemarin waktu aku grinding aku nggak renkam ya jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian tapi harusnya kalian kalau main game ini kalian sudah tahu bentuk hantunya gimana ya mungkin dengan adanya pegawai ini kita bisa terhindar dari seramnya hantu-hantu yang datang saat waktu malam ya Nadroz diperkahi kekuatan oleh cincin yang hijau ini dan berkatnya Nadroz bisa mengetahui kalau warnet ini pasti sering kedatangan hantu ya kok kamu tahu jangan khawatir Nadroz siap untuk membantu Nadroz mau menawarkan kerjasama jadi Nadroz akan berjaga disini dan mengusir semua hantu yang datang Bagaimana boleh boleh aku mau bagus tapi Nadroz akan mulai bekerja disini kalau aku sih bisa menyelesaikan tantangannya ha seperti biasa pertama Agusi harus bisa mengusir kuntilanak yang datang ke warnet misinya kayak tadi ya kita disuruh mengusir at bombi bomber sama pencuri sekarang kita harus mengusir kuntilanak ya kebetulan ini lagi waktu malam semoga cepatlah Oke kita harus mengusir kuntilanak satu ya ya buat kalian yang enggak tahu wujud kuntilananya gimana ya ini nanti kutunjukin ya kalau ada ya jadi harus waktu malam BTW ini malam kan waduh ini siang ya waduh ini udah pagi ya jadi kita tidur dulu coba kita tidur guys soalnya hantu-hantu cuma datang di waktu malam Oke kita sudah malam ini udah tidur dan sekarang waktu Yap bisa dilihat waktu malam hari Oke kita berjaga di depan sini ya nanti kita bakal nggak ada kuntilanak guys harusnya kalau lagi kayak gini misinya cepet sih selesainya tapi enggak tahu ya kuntilananya ini datangnya kapan jadi mungkin bakal aku skip sampai kuntilananya dateng ya oke keskis-kis ini kutangnya tengis terbang dia pukul satu kali lagi eh bentar nyangkut-nyangkut lalu kata gua hahaha nyangkut di meja guys udah gak serbanyi hahaha Oke kita ngobrol lagi ya sama Nadroz Jordan sebenarnya kutilannya nggak serem ya cuman dia emang race aja ngakut-ngakutin pelanggan kita ya Oke deh ini paranormal kita nih hmm ternyata Agusi lumayan hebat ya tapi Nadroz tahu Agusi pasti kesulitan untuk mengusir pocong yang menakuti pelanggan warnet pocong doang gampang coy betwe jeleknya kalau pocong guys kalau kuntilanakan cuman aku takutin satu ya pocong itu nakut-nakutin banyak anjir dia bakal berdiri di depan pintu dan dia bakal nakut-nakutin gitu kalau tuyul dia bakal pergi ke sini nyolong anjing babi memang itu orang Nah kalau yang kek gendruwo aku belum sempat lihat wajahnya sih tapi aku pas waktu lagi berjaga lihat di sini ada kayak monster gede kita silang guys ya kita tunggu saja guys sampai pocongnya datang nggak tahu sih kapan datangnya tadi cepat juga hitungannya tadi kuntilanak kayak nunggu cuma tiga menitan gitu temut-temutut ofok is that ini guys potongnya diseteng guys tolet-tlet ya tolet-tlet-let nih kasih tahu ya gimana cara dia nyerangnya amasinya anak-anakutnya tuh dia bakal berdiri sini guys nih matanya merah ya pelanggan ketakutan tuh kayak jadi kita harus pukul-pukul lagi ah menjadi guling-guling ini dahulu kata gue kalau tenang-tenang guys tenang-tenang let's go goal Oke satu kali lagi ya aman-aman-aman PT tokat baseball ku ini udah aku upgrade jadi kayak tinggal dua kali pukul kemarin pas aku lagi grinding awal-awal main belum ku upgrade ya nih tongkat ini mengukulnya berkali-kali kayak lima kalian nggak ya apalagi waktu itu bombing-bombing datang itu kumpul-pukul nggak mati-mati sampai kabur nggak mati dia mana bomnya meledak lagi ngancurin PC kita coba cek ya calengan kita nih ini dapat berapa ini dari tadi ini belum ambil ya udah 4.000 ambil-ambil was kita 37.000 ya Mungkin aku bakal beli fitur ini dulu kali ya ini ada dua nih 15.000 sama 5000 jadi 20.000 nih PC op di dikatakan aku gak tahu banget jadi apa Nah kalau ini jelas ini bakal penting nih kalau udah punya beberapa pegawai ini enak nih datang lagi datang lagi spocoknya langsung pukul aja sih ah kita adang-adang ya Yahaya cupuluh wuhu 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 gulung-gulung gak sih kayak guling ada ada kita ngobrol saya guys ini entah perasaanku doang atau emang misi-misi di game warat live dua ini misinya sempat-sempat ya kayak enggak sepanjang di misi bioskop atau kantin simulator gitu uh nah terus jadi semakin semangat untuk bekerja dengan Agusi berhasil tantangan berikutnya nggak kalah sulit coba usir tuyul kecil yang ingin mencuri penghasilanmu kukasih lihat lagi ya nanti ya ada tuyul kecil coy bocil botak kita coba tungguin di sini coy enggak tahu sih bakal muncul dari mana tapi kita tungguin aja coy Oke kita terima dulu sekarang sudah jam waduh 0051 sudah tengah malam ya selagi masih malam hantunya mungkin masih bakal tetap muncul kalau siang kita harus tidur guys kalau udah pagi ya soalnya hantu-hantu cuma muncul di malam hari ya shift malam kita cuma disuruh mengusir satu tuyul ya kayaknya nggak bakal secepat itu sih munculnya masa langsung munculnya ngalahinnya gampang soalnya juga dipukul-pukul doang udah kalah ini kita terima dulu ya mungkin sambil nunggu tuyul kita bersih-bersih lagi kali ya kita bersih-bersih guys biar apa Bang biar warat kita bagus dong ratingnya biar naik dong ah ini kan enak lagian pada perek sembarangan ini ah ini bersih coy wari kita kecil tapi rame nggak papa kecil makin lama makin gede nanti di update tuh ada kutilana malah dateng orang disuruh ngusir tuyul tuyul kutilananya dateng dah dah mati nah oke kita tunggu ya tuyulnya dateng ya level kita udah 27 btw dan kalau kita 30 kita bisa mendapatkan pegawai keempat kita ya tuyul dan bayul belum muncul lidar tadi nih sudah jam 3 oh jam 4 betul lagi udah mau pagi nih kalau udah pagi kita harus tidur guys biar setanya pada muncul-muncul lagi ya lagi misinya bunuh tuyul kenapa ini kutilan yang datang ya udah kita tungguin di pertigaan gini ya kalau tuyul yang muncul dari sini ini kelihatan atau mutunya muncul dari sana juga kelihatan warna kita ada di sini btw kita tinggal tungguin aja coy ini udah jam lima oh oh akhirnya muncul coy lihat nih tuyul dan bayul ini aku kasih lihat nih gimana dia maling duitnya nih Oke nanti pas dia kabur kita langsung pukul ya lihat-lihat tuh 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 uang dicuri pukul sekali pukul mati eh eh legend wih kulitnya putih kebutan nyingke dikasih tepung ya oke udah mati ya kita ajak ngobrol lagi nih si naros tadi ya untung tuh yang muncul ya soalnya sekarang sudah jam 532 ya udah pagi nih jadi kita langsung aja ngobrol aja seharusnya sekarang udah kelar si atau masih ada satu hantu lagi adres tahu calon bos Agusi memang hebat tapi tapi apa gampang nge tantangan terakhir adalah yang paling sulit Agusi harus mencoba untuk mengusir genderwo wah ini coy aduh genderwo aku belum pernah lihat mukanya sih tapi aku aku pernah lihat pas dia nyerang dia tuh kayak sekali nyerang langsung hilang gitu loh jadi sebelum dia menyerang kita harus membunuh dia dulu guys dan dia tuh gede tapi aku belum pernah lihat bentukannya gimana soalnya aku waktu itu di dalam ruangan dan gedrungnya nyerangnya dari sini guys wah gitu Oke kita tunggu aja guys Oh iya kan ini udah mau pagi kita harus tidur dulu guys ini udah pagi coy jadi nggak bakal muncul ya kalau pagi tuh kita tidur guys biar siatanya mau keluar ya oke kita tidur oke sekarang udah jam 18.05 jam 6 sore ya oke udah maghrib coy kita coba udah tungguin kayak tadi lagi guys Apakah gendrunya akan muncul ataukah tidak tapi harusnya muncul jadi yang enggak tahu sih kapan munculnya kita coba cek duit kita ada berapa 2300 ambil Oke duit kita 40.000 sekarang coy baterainya diisi dulu guys berhubung kita 40.000 aku mau coba beli ini kali ya ini dua fitur ini nih ini kita beli kita beli udah nggak ada yang bisa dibeli lagi nah kira-kira kita seperti apa PC op kita ya cek what the fuck PC gaming coy simen PC gaming wise RGB RGB gitu bro let's go Yaduh kita masih ada Rp20.000 jadi kalau ada misi-misi masih aman enggak sih 19.000 yaitu masih aman lah harusnya dan sekarang fitur gaji pegawai harusnya muncul sih pegawai ah bayar semua pegawai kita coba sekali pencet ya Oh sekali tep Oh naik semuanya let's go ini kan enak kita nggak perlu naikin satu-satu guys gaji pegawainnya kayak di bioskop simulator sama di kantin sekolah simulator ya bayar pegawainya satu-satu guys selama but nih gendro kapan munculnya ya kira-kira mau sampai kapan kita nunggu gendro nya ini coy tidak ada muncul kurir si lambat eh bisa dipukul guys dia bawa apa ini guys what the fuck apa ini tabung misterius ini buat apa guys aku nggak tahu kalau bisa dipukul lagi kurirnya Tuh hackman ini ini apa ya bisa dimakan ini tabung misterius guys bisa dipajang apa lah dipajang Oh bisa dipajang ya taruh di atas meja guys Oke taruh aja di sini ya hiasan-hiasan udah jam 2 subuh dan gendro nya masih belum muncul coy gimana ini gendro nya cupu guys nggak berani muncul ya gendro apa ide gendro itu tidak takut tidak ada coy gendro tidak datang tidak temen-temen cepat munculnya ini napa lama nih ini juga nih disini nih ayam ini ngapain guys juga-juga di sini ya ah 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 nggak bisa dipukul lagi bisa mati disini sayangnya salah bodo amat tanya what the fuck ini didi dia guys ah gendro nya dateng Niko kasih lihat cara dia menyerang ya kita kasih lihat dia bakal di sini ngamuk guys tapi pukul dulu dikit lihat nih Wah ah mati-mati loh udah udah jadi agar-agar ya gendro nya ya oke akhirnya gendro nya sudah kita bunuh ya Sekarang kita ngobrol lagi sama naroj ena droj eh iana droj Nah harusnya setelah ini dia bakal mau menjadi pegawai kita coy menjadi pengusir hantu kita ya Wah ternyata benar aku sih memang orang yang hebat udah kan setuju untuk bekerja di sini tapi nah terus ingin meminjam uang dulu anggap aja gaji jadi Nadres dibayar di muka ya boleh kan untuk apa emang Nadres ingin membersihkan cincin kalau tidak bersih nanti kekuatannya tidak akan bekerja dengan benar dan juga cincin ini dekil jadi tidak keren hehehe Oke kita kasih guys 5000 nyoh let's go oke kita level lagi guys terima kasih banyak bos aku sih setelah Nadres selesai membersihkan cincinnya Adres akan langsung mulai bekerja ya let's go let's go kita mendapatkan 500 SP ya dan kita sekarang level 29 coy nanggung nggak sih nanggung nggak sih di level 30 kita akan mendapatkan pegawai satu kali lagi coy jadi semoga kita cepet-cepet ke level 30 nya tapi kayaknya bakal lama sih masih setengah lagi Oke sinadres berjaga di sini buat ngusir hantu yang datang dari sana nah ini saat memnya berjaga di sini buat ngusir pencuri dan bombi dari sana coy jadi aman ini udah di alam duniawi dan alam goib ini udah aman ini penjaganya 2G security di depannya kita lihat guys kita gaji dulu ya kawan kita di pegawai nah ini nih 123 masih ada satu lagi dan dua ini kayaknya belum ada sih kita harus semain sampai chapter keempat kelar ya dan ini gerob ini kemungkinan petugas bersih-bersih sih kayaknya tapi atau enggak tahu dah biasanya robot-robot yang diciptakan di game-game simulatornya Bang Adilu kita tuh ada robot pembersihnya coy jadi aku nggak tahu nih robot apa soalnya disini ada Rob pasti robot ini kita bayar semuanya guys bayar semuanya ya Oke sudah selesai